hai oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel edi-chan mau kemana kita yuk ikuti aja sekarang aku mau masuk jalan pintas maksudnya kalau dari perbaungan setelah sungai ular ada persimpangan namanya itu ada tertulis itu ke puranya Hai selamat datang di desa Sukamandihilir kecamatan pagar Merbau dari jembatan sungai ular jaraknya kira-kira 500 meter gitulah sebelah kanan kalau dari perbaungan jadi aku coba mau telusuri jalan ini yuk wadadaw let's go ya kawan-kawan tengok jalannya kiri-kanan dihiasi dengan persawahan yang hijau membentang kayaknya yang sebelah kanan ini udah mulai agak kekuning-kuningan kalau yang sebelah kiri masih banyak yang hijau Oke kawan-kawan dari Gapura tadi kita masuk ini jalan pintas menuju ke bandara juga bisa menuju ke pakam apalagi sudah jelas kalau pantai labu juga bisa Hai yang jelas kita akan coba telusuri jalan ini jalannya nggak begitu lebar tapi termasuk baguslah walau ada beberapa titik yang ditempel sana sini juga tapi ya dikategorikan baguslah ada reda setelah eh 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 main-main kepalanya ada kemerah itu nah itu tadi ada bapak-bapak itu nyuci kereta main kan nggak perlu ke dor semir hanya ambil air dari apa ini paret ya ayalah paret lah itu namanya tapi mungkin karena ini musim hujan makanya airnya agak keruh agak kecuning-cuningan karena bawahnya udah pasti lumpur makanya airnya keruh ya ya jadi kita belok ke kiri ini membelah kebun ini jalannya agak-agak berlubang-lubang dan semakin kecil ya maklum aja lah namanya juga jalan pintas kalau Medan bilang jalan motong kayak gini lah kalau jalan motong nikmati aja lah apa yang tersaji ya kan dan daripada nggak ada jalan nah disini masih suasananya seperti asli perkampungan ada kerbu sama lembu dilepas liarkan tapi itu ada yang ngangon biasanya mungkin dia ada di daerah sekitar sini tapi nggak tahu dimana jelas pasti tetap dipantau kalau enggak alangau langau Oh no jadi jalan pintas membelah hutan sawit ini lebih kurang ada sekitar tiga kilometer mungkin juga lebih lebih sikit lah nah tembusnya ini nanti ke pantai labu iya tengok jalannya wis iya gini lah dia jalannya jalan yang kecil berlubang nah kira-kira 300 meter lagi kita sampai di persimpangan jalan pantai labu kalau kita ke kiri itu akan mengarah ke kota lubupakam karena kita mau menelusuri menuju ke bandara kita ambil belok kanan itu dia persimpangannya sudah nampak oke oke kita langsung ambil belok ke kanan oke kita belok nah ini namanya jalan pantai labu kita nanti kita nanti melewati simpang yang di depan lalu kita belok ke kiri ya itu dia ada marka jalannya kita langsung ambil ke kiri nah ini nama jalannya apa ini kalau kawan-kawan yang tahu silahkan nanti tulis di kolom komentar ya aku juga nggak tahu nih tapi itu ada apa itu Gapura oh Gapura PTP2 nah ini jalan ini bisa tembus ke bakaran batu simpang bakaran batu setelah ini setelah ada hotel nanti di depan sana nama hotelnya hotel lah pokoknya nah silahkan nah ini jalan lumayan bagus nah itu tadi banyak juga kan jengkol diesel potong jalan lewat sini ya tetap suasananya masih pedesaan habis kiri kanan di kanan sawah di kiri sawit sawah dan sawit kita sudah mendekati di persimpangan jalan bakaran batu bakaran batu lubuk pakam di Liserdang nah kalau ke kiri dia ke lubuk pakam kalau ke kanan menuju ke bandara KNO kita ambil ke kanan nah ini sekarang kita sudah berada di jalan bakaran batu kawan kawan sekalian inilah dia jalan bakaran batu Kabupaten Delhi Serdang nah itu jalan ngotong lagi kalau ke terus kesana sih bisa tapi kita lebih dekat dari sini ha nah cuman ini ada pekan kemungkinan ini karena hari minggu pekan nanti ada ini pekannya sore gak salah pekan kamis minggu nah ini nanti agak sore udah mulailah ditutup nih gak bisa lewat lagi nih pekan pekan pajak pajak sore cuman disini tetap namanya pekan ya kalau pajak itu permanen kalau pekan dia musiman bisa seminggu sekali bisa dua kali seminggu tergantung kebutuhan masyarakat setempat lah pokoknya nah itu di depan ada gapura gapura itu jalan menuju ke pintu 10 bendara kuala namu ya selamat datang di desa Pasar 6 kuala namu kecamatan beringin Assalamualaikum Waalaikumsalam oke kawan kawan kita semakin dekat menuju ke bandara kuala namu international airport ya itu di depan yang ada portal itu namanya pintu 10 pintu 10 walaupun di pos ditulis di pos 11 tapi orang sini bilangnya pintu 10 pintu 10 oke kita masuk oke kita masuk nah itu pos 11 di posnya ditulis pos 11 tapi orang sini mengenalnya pintu 10 ya begitulah mereka yang tahu mending kita mencari jalan alternatif tercepat dari perbohongan menuju ke bandara kuala namu oke dari sini kita nanti akan masuk ke kolong jembatan layang untuk bisa searah dengan pintu gerbang bandara nah sebelum kolong itu ada jalan ke kanan kalau kita masuk dari jalan ke kanan itu kita keluar dari bandara menuju ke jalan Sultan Serdang jadi kawan kawan jangan salah ambil jalur nah kadang ada juga takutnya yang bingung kan jadi biar lebih jelas nah di depan sana itu kan ada jembatan layang tuh nah di bawahnya itu ada kolong sebelum kolong itu ada jalan ke kanan menuju ke pintu keluar mau ke Sultan Serdang ya bukan mau ke bandara jangan salah nah kalau nanti kawan kawan ambil jalan yang ke kanan itu nanti salah jalan bukan malah ke bandara malah diarahkan ke luar karena nanti jalan yang satu arah nah ini kita belok kanan yang aku maksud itu yang terus tuh terus kesana nah jangan yang terus ya yang terus kesana ikuti mobil merah itu nah kita ambil ke kiri yang masuk kolong kalau ngikut di mobil merah itu tadi itu menuju keluar di lewatnya dari atas jembat terlayang ini karena kita mau masuk ke bandara kita lewati kolong ini kolong kita ambil ke kanan nah ini searah dengan gerbangnya bandara kita sudah sampai di gerbang bandara Kuala Namu Internasional Airport Delhi Serdang Delhi Serdang Sumatera Utara oke kawan kawan kurasa sampai disini dulu tetap dukung terus channel edi chan supaya bisa berkembang ya kawan kawannya kita sudah sampai menuju gerbang jadi demikian wadadaw chau 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 bye bye sub indo by broth3rmax